Intro Yang terhormat Bapak Ibu salam sehat Kami Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Merupakan rumah sakit TPA Dan menjadi pusat rujukan nasional Sebagai rumah sakit rujukan nasional Kami juga merupakan rumah sakit rujukan pasien COVID-19 Untuk wilayah Sumatera Utara Sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 Kami menerima rujukan dengan kondisi pasien kritis, berat, dan sedang Salam sehat, salam keselamatan pasien, dan tenaga kesehatan Simulasi penanganan kegawat darwatan pasien COVID-19 Yang diadakan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Merupakan wujud implementasi dari kesiapan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Di masa pandemi COVID-19 ini Semoga simulasi ini memberikan kebaikan kepada pasien kita Dan kebaikan untuk rumah sakit di Sumatera Bagian Utara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada pagi ini saya akan jelaskan mengenai alur pasien COVID-19 Yang masuk melalui EGD Adam Malik ada dua cara Satu mengenai lewat melalui alur dengan yang membawa rujukan Cara masuk yang pertama adalah melalui rujukan resisi surut Kemudian cara masuk ini diawali dengan rujukan melalui resisi surut Kemudian dokter triasi akan memeriksa rujukan Dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh rumah sakit perujuk Ada pun pemeriksaan yang dibutuhkan adalah Anamnesis, swab antigen, atau PCR, potorong sendada Yang terbaru dan hasil laboratorium Ketika dokumen persyaratan diminta sudah lengkap dan ruangan tersedia Maka dokter triasi akan mempersilahkan pasien untuk dirujuk Ketika pasien tiba di EGD, dokter triasi akan berkomunikasi dengan petugas pengantar pasien dan keluarga Kemudian pasien dimasukkan ke ruang isolasi EGD Setelah itu akan dikonsultasikan ke bagian paru atau penyakit dalam untuk menilai derajat keparahan pasien Jika pasien COVID-19 mengalami derajat keparahan sedang Maka pasien dirawat di ruang isolasi Dan isolasi selama 10 hari sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala Jika pasien mengalami derajat keparahan berat atau kritis Maka pasien harus melakukan penanganan di high care unit atau HSU Dan intensive care unit atau HSU di rumah sakit perujukan Pasien boleh pulang dengan hasil PCR negatif dan klinis yang telah membaik Kemudian jalur kedua adalah pasien tanpa rujukan Artinya pasien datang sendiri ke EGD Cara ini pasien datang sendiri ke EGD tanpa rujukan Untuk pasien yang datang sendiri tanpa rujukan akan dilakukan screening oleh dokter triasi Yang terdiri dari pemeriksaan suhu anamnesis, pemeriksaan swab antigen, fototorax, dan pemeriksaan laboratorium di ruang screening Jika dari pemeriksaan swab antigen atau hasil fototorax diketahui pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Maka pasien akan dimasulkan ke dalam ruang isolasi EGD Kemudian pasien akan dikonsulkan ke bagian paru atau pagi dalam Dan dinilai apakah pasien akan dirawat di rumah sakit Bila derajat sedang atau kritis Atau isolasi mandiri bila derajat ringan Namun dengan memenuhi syarat atau menggunakan fasilitas isolasi pemerintah Selama isolasi mandiri, pasien harus melakukan protokol kesehatan Pola hidup sehat dan rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter Demikianlah jalur pasien COVID-19 masih masuk ke EGD Mudah-mudahan memberikan masukan dan tambahan buat kita Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Bapak, tadi saya orang tua Bapak ya Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami pemeriksa Sesuai dengan hasil wonsen, klinis, dan harian amnesis yang kami dapatkan Maka awal kita pegang adalah PCR PCRnya dia positif, artinya dia memang positif Kofeng dengan COVID-19 Nah, dari hasil laboratorium kita lihat Juga sangat mendukung tingkat keparahan dari penyakit Dan saya periksa dari hasil diagnosisnya Dari klinisnya, dari amnesisnya Ternyata Bapak harus kita rawat di ruang RTPL Daerah di mana ruangnya kita siapkan untuk Isu tekanan negatif Itu akan lebih memelihara Bapak Dalam penanganan kasus-kasus COVID yang berat Saya Erida Daulai, Kepala Ruangan Isolasi Ketanan Negatif Di sini saya akan menjelaskan kapasitas ruangan kita ini Ruangan kita ini terdiri dari 15 tempat tidur Yang dilengkapi dengan monitoring dan ventilator Sesuai dengan jumlah bed yang ada di isu isolasi klinis tersebut Di sini juga mempunyai tambahan seperti alat CRRT, ECMO, USG, monitoring sentral, CCTV, dan alat ekopardiografi Dalam lain-lainnya Setelah itu, di sini mempunyai dokter jaga yang harus tambah 24 jam Yaitu dokter paru, anestesi, penyakit dalam Juga ada dokter psioterapi, juga ada dokter gigi, dan lain-lainnya Di sini mempunyai jarum masuk untuk keuangan ISI di SITM ini Sesuai dengan SPO yang ada di rumah klinis tersebut Selamat siang, saya Ruter Widi Daarjo, spesialis paru Di sini bertugas di ruang RITM Rawat isolasi perkenaan negatif Merawat pasien-pasien COVID dengan grade berat maupun kritis Kami bekerja sama dengan dokter-dokter yang lain Penyakit dalam, paru, anestesi, bedah, dan terhadap medik Serta dokter-dokter yang terlibat yang lain Sehingga dalam merata raksanaannya Kami akan berperan secara maksimal Secara maksimal, sehingga akan menghasilkan keluaran yang baik Kami dari rumah sakit Haji Adam Malik Medan Terima kasih, salam sehat Selamat pagi, saya Dr. Nasi Pangului Situ Morang Magister Kedokteran Forensik Sepersadis Forensik dan Medik Olegal Sebagai Kepala Instalasi Forensik dan Pemulasaran Jenajah Di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Pemulasaran Jenajah pada pasien COVID adalah Ketika dokter DPJP menyatakan bahwa Pasien telah meninggal dengan diagnosa Suspect, probable, ataupun terkonfirmasi COVID-19 Maka perawat di ruangan akan mencabut segala Alat-alat yang melekat dalam tubuh jenajah Setelah itu, petugas kita akan dipanggil Untuk melakukan pemulasaran jenajah Sesuai dengan protokol COVID-19 Setelah selesai, maka petugas kami akan membantu jenajah Untuk dinaikkan keambulan dan siap untuk dimakamkan Sesuai dengan keinginan keluarga Ataupun dengan gugus pelayanan COVID-19 di Kota Medan Itulah pelayanan jenajah COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Dari pemulasaran, dari instalasi forensik dan pemulasaran Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Terima kasih Dalam rangka menjalin komunikasi efektif dengan eksternal rumah sakit Yang terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 Yang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Subsubstansi Hukormas berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara Dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kota di Sumatera Utara Ada pun bentuk koordinasi yang dilakukan Adalah terkait pasien pulang atas permintaan sendiri atau PAPS Dan pasien meninggal dunia Petugas Hukormas akan melaporkan kesatuan tugas COVID-19 Sesuai daerah asal pasien apabila ada pasien yang PAPS dan meninggal dunia Dengan menyertakan dokumen penyerta Untuk pasien PAPS, dokumen yang dikirimkan adalah KTP Dan hasil swab antigen atau PCR pasien apabila terkonfirmasi Serta nomor kontak pasien atau keluarga Dan untuk pasien meninggal dunia, dokumen yang dikirimkan adalah KTP, resume medis, surat keterangan meninggal, hasil swab antigen atau PCR apabila terkonfirmasi, dan foto pemulasaran jenazah sesuai protokol kesehatan COVID-19 Untuk pasien yang meninggal dunia, maka petugas Hukormas akan menjembatani komunikasi antara Satuan Tugas COVID-19 terkait Dengan pihak rumah sakit berkaitan dengan proses pengantaran jenazah ke lokasi pemakaman Ataupun hal-hal berkembang lainnya sesuai dengan kewenangan rumah sakit Terima kasih telah menonton!